. Persib Bandung dikabarkan akan mendatangkan pemain baru dalam kompetisi Liga 1 putaran kedua, Boboto sibuk menebak kode. Nama-nama baru kian diprediksi ke Persib Bandung menyusul beberapa pemain pangeran biru tengah menjalani pemulihan pasca cedera saat laga. Ialah Zalnando, Febri Haryadi dan David Rumakik. Hal itulah yang membuat Luis Mila dan jajarannya membutuhkan asupan pemain baru. Sejumlah nama pesepak bola berlabel Timnas Indonesia sempat dikaitkan dengan Persib Bandung, yaitu Edo Febrian Shah dan Riki Fajrin. Ryuji Utomo dan Hamra Hehanusa Secara mengejutkan, Persija Jakarta tak memperpanjang kerja sama dengan Ryuji Utomo. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab Ryuji memang kesulitan menemukan performa terbaiknya setelah mengalami cedera. Di musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Ryuji hanya tampil sebanyak dua kali, itu pun tidak selama 90 menit penuh. Hamra mengalami hal serupa dengan yang dialami Ryuji. Pemain yang dipinjam dari Dewa United itu hanya tampil sebanyak tiga kali, juga tidak selama 90 menit penuh. Keputusan itu pun diumumkan Persija Jakarta lewat Instagram resmi klub. Terima kasih at Ryuji Utomo dan at Hehanusa Hamra, Persija Jakarta resmi tidak memperpanjang kerja sama profesional dengan kedua pemain belakangnya, Ryuji Utomo dan Hamra Hehanusa, sukses selalu untuk kalian berdua dimanapun berada tulis pernyataan klub pada Instagram resmi mereka, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. PSM Makassar dikabarkan tengah memberikan kesempatan trial untuk penyerang naturalisasi asal Guinean, Mamado Umbari, untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 2022-2023. Kabar merapatnya Mamado Umbari menuju PSM Makassar sudah mulai tersebar luas di berbagai kalangan. Pihak agen juga telah mengajukan penawaran kepada pihak klub. Komunikasi ini terus berlanjut karena squad Juku Eja tengah membutuhkan penyerang baru untuk menghadapi persaingan putaran kedua Liga 1 2022-2023. Sebab tim asuhan Bernardo Tavares ini bakal melepas salah satu penyerangnya, Donald Pisa, yang tak terlalu impresif pada putaran pertama lalu. Dengan perginya Donald Pisa, PSM Makassar jelas membutuhkan sosok penyerang yang tepat untuk bisa mengisi sektor lini serang squad Juku Eja. Pertekat juarai Borneo FC resmi gaet bank asal Brasil Julio Cesar. Pesut etam, julukan Borneo FC, menggaetnya demi membereskan masalah pertahanan di sisa musim. Julio Cesar merupakan rekrutan kedua untuk Borneo FC di bursa transfer kali ini. Sebelumnya, mereka membawa pulang Amrizal Umanailo dari Barito Putera untuk menambah daya gedor di lini serang. Rekrutan kedua Borneo FC untuk putaran kedua Liga 1 2022-2023, back jantung asal Brasil, Julio Cesar tulis pernyataan resmi Borneo FC dikutip dari Instagram at borneof.if Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Presiden Borneo FC, Nabil Hussein mengatakan timnya membutuhkan back tengah yang memiliki kemampuan kaki kiri bagus sehingga merekrut Julio Cesar. Ia pun memiliki harapan besar dengan kedatangan back asal Brasil itu dan berharap timnya bisa mencapai target menjadi juara Liga 1, 2022-2023. Ya kita secara resmi mendatangkan back asal Brasil yaitu Julio Cesar. Kedatangannya sesuai dengan kebutuhan tim di mana secara spesifik kita membutuhkan back tengah dengan kemampuan kaki kiri, ucapnya. Marco Simic melempar koda akan kembali berkarir di Indonesia. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram pribadinya baru-baru ini. Pemain asal Kroasia tersebut mengunggah beberapa cuplikan pribadinya ketika beraksi bersama Persija Jakarta dulu. Ia pun menyertakan caption yang mengundang tanda tanya. Let's go back to Asia, Great League, hope to play against Ronaldo soon, tulis Marco Simic. Kemungkinan Marco Simic untuk kembali bermain di Liga 1 semakin terbuka karena ia telah resmi meninggalkan klub kasta tertinggi Serbia FK Ratniki 1923. Ada pun, Marco Simic pertama kali datang ke Indonesia saat membela Persija pada Liga 1 2018. Total ia menghabiskan empat musim di macan Kemayoran hingga pergi pada 2022. Aktivitas klub-klub di bursa transfer Liga 1 Indonesia tahun 2022 sampai tahun 2023 belakangan semakin ramai. Melihat yang sama juga diperlihatkan Arema FC. Mereka bahkan santer disebut segera menggait playmaker PSIS Semarang, Jonathan Cantilana. Situasi ini muncul karena tenaga pemain berusia 30 tahun itu sudah tidak lagi diperlukan Laskar Mahesa Jenar pada putaran kedua. Kendati pada Liga 1 musim ini, peran Cantilana cukup sentral di lini tengah PSIS Semarang. Playmaker kelahiran Santiago, Chile itu mencatat 14 penampilan dengan sumbang si empat gol. Di sisi lain, posisi playmaker tengah menjadi dambaan Arema FC pasca menggelar program evaluasi tim. Manager tim bahkan menyatakan terang-terangan bakal melakukannya di bursa transfer tengah musim Liga 1. Terima kasih telah menonton!